Sudah menjadi hal biasa di ibu kota Jakarta. Salah satu solusi dari kemacetan di ibu kota adalah dengan adanya ojek. Ojek yang populer saat ini di Jakarta adalah Gojek. Jasa layanan antar Gojek tengah digandrungi warga Jakarta. Warga ibu kota memilih menggunakan kendaraan ini untuk membantu aktivitas sehari-hari. Salah satu alasan para pelanggan tergiur karena ada promosi ceban Ramadan sampai Sabtu. Mereka dapat diantar ke berbagai tempat cukup membayar Rp. 10.000. Sementara pelanggan dapat membayar dengan murah. Para supir Gojek juga diuntungkan karena memperoleh upah besar. Salah satunya, seorang pengendara Gojek mengungkapkan dalam sebulan dapat penghasilan sekitar Rp. 7,5 juta sampai Rp. 9 juta. Kalau setiap hari Gojek sekitar 10 orang dalam sebulan bisa dapat. Sebesar itu, tambahan bonus Rp. 50.000 dari kantor cukup menarik bukan? Berita terkini mengenai waktu ini 3D. 1-2 juta. 10. 10. 12. 12. 14. 15, 15. Terima kasih.